Sebelumnya aku pernah daftar Netflix, tuh gagal terus, terus aku kayak, kenapa sih ini gagal terus? Hai semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa. Di video kali ini, seperti yang ada di judulnya dan di thumbnail, aku mau ngasih tau ke kalian, mau ngasih info gimana caranya langganan Netflix tanpa kartu kredit pakai Genius. Karena aku juga pakai, aku langganan Netflix pakai Genius, dan Genius bukan kartu kredit. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya ya. Oke, langsung aja. Jadi, aku sebenarnya udah pernah bikin video tentang Netflix, tapi aku hapus karena banyak pro dan kontra di video itu. Karena di video itu aku nyebutin kalau aku langganan Netflix pakai jasa, dan ya gitu deh banyak yang setuju, banyak yang enggak. Terus akhirnya, aku stop. Aku udah lama, udah nggak langganan Netflix pakai jasa orang, terus aku akhirnya langganan Netflix menggunakan Genius. Jadi, langganan Netflix sendiri gitu. Dan aku bayarnya cuma Rp43.000. Gimana cara aku bisa langganan cuma bayar Rp43.000, tapi langganannya nggak nge-cheat. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menyiapkan, boleh via HP, boleh via komputer. Terus, kalau bisa, kalian jangan pakai Telkomsel atau pakai Indihome. Karena kalau kalian pakai Indihome atau Telkomsel, kalian nggak akan bisa buka Netflix. Karena Indihome sama Telkomsel itu ngeblokir Netflix. Kalian bisa buka menggunakan VPN, tapi kalau di HP, aku nggak menyarankan menggunakan VPN sih. Karena kayak, karena agak lebih berbahaya gitu kan kalau kita pakai VPN di HP. Jadi, so ya. Kalau kalian nomernya bukan Telkomsel, kalau kalian pakai 3 atau M3, itu kalian tetap bisa buka. Kalian buka aja di PC atau di sini. Aku contohin yang di HP ya, kalau misalnya kalian buka di HP. Nanti aku taruh aja layarnya di sini. Screenshotan video dari aku buka ini. Ntar pertama, kalian harus buka Netflix dulu. Netflix.com Ini dengan catatan kalian nggak pakai Telkomsel ya. Ini di HP aku, aku pakai Telkomsel, tapi aku pakai VPN, jadi aku bisa buka. Kalian bisa juga sih pakai Telkomsel, tapi kalian harus pakai VPN. Ini kita klik di sign up now. Terus, ntar bakal ada pilihan choose your plan. Kalian pilih aja, see the plans. Nah, di sini, di layar HP aku tuh kelihatannya... Nggak tahu nih apa sih. Hak atau apa sih, Hong Kong ya. Hong Kong Dollar ya, aku nggak tahu ya. Pokoknya di sini karena nggak ke-detect orang Indonesia, jadi di sini nya bukan rupiah atau dolar ya. Terus, kalian pilih aja nih mau yang langganan yang mana. Nah, kalau dirupiahin, ini sebenarnya ongkosnya cuma segini. Nanti aku kasih tahu deh, aku kasih tahu di layar. Jadi, nggak semahal kalau kita langganan di luar negeri, aku juga nggak tahu sih. Aku pilih yang premium, kalau premium kan 169 ya. Aku pilih itu. Terus, kalian bisa lihat nih, di bawahnya ada di premium itu screens you can watch on at the same time. Jadi, kalian bisa nonton Netflix di 4 device yang berbeda. Nah, kenapa aku bisa bilang tadi aku langganan cuma Rp43.000? Itu kayak gitu. Aku pilih yang 169, yang premium. Terus, aku bagi 4 ke teman-teman aku. Karena aku sama suami cuma nonton di satu PC, nonton Netflix di satu PC. Jadi, aku nggak ngerasa aku perlu dan aku butuh 4 device yang berbeda untuk nonton Netflix. Aku rasa kayak satu aja cukup. Jadi, 3 slot yang lain, 3 device yang lain itu aku kasih ke teman-teman aku. Maksudnya, aku tawarin mau nggak joinan langganan Netflix kalau mau, bayarnya Rp43.000 ya ke aku. Nanti aku bayarin ke Netflix-nya gitu. Jadi, aku bisa langganan nonton Netflix sepuasnya HD dengan hanya Rp43.000. Ini nggak nge-cheat ya, karena aku patungan sama teman-teman aku. Terus, kalian langsung pilih aja ke continue. Terus, nanti tulisannya ada create your account. Terus, kalian tinggal isi aja email-nya apa, terus password-nya apa. Terus, nanti di continue. Kalian langsung udah punya akun. Tapi, sebelum kalian bisa nonton, kalian harus kayak ngisi. Kalian suruh ngisi data kartu kredit. Tapi, karena kita nggak pakai kartu kredit, kita pakai Genius. Isi aja menggunakan kartu, eh, nomor kartu dari Genius itu. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sedikit tentang Genius. Buat kalian yang belum tahu Genius itu apa. Buat kalian yang belum punya Genius, aku saranin buat kalian bikin aja Genius. Karena nggak ada ruginya kalau menurut aku. Aku bikin Genius tuh, aku ngerasa kayak terbantu banget aja gitu. Jadi, Genius itu adalah, aku nggak tahu dia entah disebutnya bank atau uang digital, aku nggak tahu. Pokoknya dia dari bank BTPN. Kalian tahu kan bank BTPN? Nah, dia tuh kayak anaknya si bank BTPN itu. Dan Genius itu tuh sebenarnya kayak nggak ada buku tabungan gitu, nggak ada. Jadi, kayak rekening digital gitu deh. Kita tetap dapat kartu fisiknya. Nah, kartunya itu bisa kita gunakan sebagai pengganti kartu kredit. Tapi, dia sifatnya debit. Jadi, kita nggak ngutang. Jadi, kita tetap harus punya saldo untuk belanja menggunakan kartu Genius itu gitu. Dulu, aku bikin akun Genius ini di mall. Di salah satu mall di Jogja. Aku sarankan kalian kalau mau bikin Genius, langsung aja datang ke booth. Boothnya Genius yang ada di mall. Di mana-mana deh. Pokoknya banyak kok tersebar. Karena aku juga disaranin sama mas-mas yang jaga di booth-nya si Genius. Dia bilang enakan bikin di booth, mbak. Karena kalau bikin di booth, nanti si kartunya langsung jadi. Kalau kalian bikin di bank BTPN, itu nggak bisa langsung bawa pulang si kartunya dan nggak bisa langsung pake kartunya. Jadi, kalian harus nunggu beberapa lama sampai kartunya dikirim ke rumah kalian atau gimana gitu. Aku lupa. Pokoknya lebih gampang dan lebih mudah kalau kalian langsung bikin di booth-boothnya Genius yang ada di mall-mall atau di mana-mana deh. Kayak misalnya ada di event mana. Kalian lihat ada booth-nya Genius, kalian bikin aja gitu. Anyway, aku nggak disponsorin sama sekali sama Genius atau sama Netflix. Aku bikin video ini karena aku pengen ngasih tau aja ke kalian. Karena aku ngerasa terbantu banget dengan adanya Genius ini gitu. Aku bisa belanja di Amazon, aku bisa belanja di web-web luar negeri. Walaupun aku nggak punya kartu kredit dan aku nggak harus ngutang gitu. Jadi, aku tetap bisa belanja. Yeay! Nah, satu lagi info penting. Sebelumnya aku pernah daftar Netflix pake Genius tuh gagal terus. Terus aku kayak, kenapa sih ini gagal terus? Setelah aku teliti, aku tuh nggak bisa daftar Netflix pake Genius karena aku menggunakan koneksi Telkomsel dan Indihome. Jadi, kalau kalian pake Telkomsel atau Indihome, kalian nggak bisa daftar. Kalian nggak bisa daftar Netflix pake Genius. Jadi, kemarin aku nyoba pake HP suami. Dia kan pake Indosat 2. Terus aku coba Netflix.com, aku isi data-datanya. Udah segampang itu, ternyata bisa. Sorry, ini kalau aku ngomongnya loncat-loncat karena aku nggak pake script dan aku ngomongnya spontan aja. Yang perlu kalian perhatikan juga, sebelum kalian daftar Netflix, kalian kan harus punya Genius. Selain itu, kalian juga harus ngisi saldo di Genius-nya paling nggak 200 biar kalian bisa daftar. Karena itu syaratnya, meskipun bulan pertama itu gratis, nggak dipotong. Tapi paling nggak, kalian harus punya saldo yang cukup biar bulan depan itu tinggal langsung dipotong gitu loh. Paham kan maksud aku? Dan sekarang aku udah bisa nonton Netflix lagi. Nonton serial-serial TV kesukaan aku, nonton film-film kesukaan aku di Netflix. Tapi sekarang aku lebih suka nontonnya di PC, nggak di HP lagi, karena kalau di HP kan aku harus pake VPN. Itu tuh agak susah gitu, kayak kadang bisa, kadang nggak. Ya karena mungkin VPN yang aku pake tuh VPN yang tidak berbayar, yang free. Jadi kayak nggak semuanya bisa diakses gitu. Kadang bisa, kadang nggak. Jadi kayak gimana sih maunya gitu. Kalau di PC kalian bisa buka pake Opera, terus di Opera tuh kayak ada pengaturan VPN-nya, bisa kalian on-in, bisa kalian aktifin VPN-nya, terus kalian buka Netflix pake Opera. Itu dalam catatan kalau misalnya kalian pake Indie Home ya. Kalau kalian nggak pake Indie Home ya nggak masalah, kalian bisa buka Netflix kapan aja, dimana aja. Jadi aku saranin buat kalian, kalau misalnya kalian mau dantar Netflix tapi kalian pake Indie Home, kalian nontonnya di PC aja, nggak usah di HP. Yaudah gitu aja, capek aku ngomong terus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Kalau bisa sih kalian jangan nonton di web-web bajakan film lagi. Langgaran aja di Netflix kayak pake cara aku, dengan joinan sama teman berempat. Itu nggak berat, cuma Rp43.000 aja per bulan, kalian bisa nonton film sepuasnya dan itu legal. Maksudnya aku nggak cheating, terus kalian juga nggak merugikan pihak manapun. So, ya sekali lagi, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka dan kalian merasa video ini berguna buat kalian, kalian boleh like atau kalian boleh subscribe. Tapi kalau kalian nggak suka yaudah, aku nggak akan maksa kalian untuk nge-like dan nggak akan maksa kalian untuk subscribe. Yaudah gitu aja guys, I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! Bye!